Bersama dengan Anda semua di acara Tokso Halo Doktor bersama di Bitarra Laut dan Ikatan Apotekor Indonesia Nah, dengan topik pembahasa yaitu panduan pemilihan dan pemula masker yang tepat di masa pandemi COVID-19 Oke teman-teman, jika kalian ingin mendengarkan dari rupu pandang FMS Pesua Oma 3MHz Cara kami juga dapat Anda ikuti melalui web streamingnya yaitu di website www.tpfm.rlarkup.id Dan Instagramnya yaitu dari YouTube Pempandang FM Fanpage Facebooknya Rp. Pempandang Dan jika kalian ingin dialog interaktif bersama sumber-sumber kita dari Idita Laut dan Ikatan Apotekor Indonesia di pagi hari ini Kalian bisa melalui via telepon atau via WA-nya di 0812-5667-5766 Di 0812-5667-5766 Ada pun hari ini dari sumber kita yaitu Dr. Endah Resia Dewi Assalamualaikum, Bu Doktor Waalaikumsalam Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Oke Dan ada darinya Dr. Anesia Mayasari Assalamualaikum, Dok Waalaikumsalam Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Dan ini ada juga nih, darinya Ketua Ikatan Apotekor Indonesia ya Mas ya? Iya Aditya Sualihin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Ya baik dari Ibu Peri, bisa disampaikan profil-profil nasember kita di pagi hari ini Oke baik, terima kasih Peri Dan senang sekali hari ini disemui apa Anda semua dalam program Halo Dokter Ya, edisi hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus ya, per ya Dan di studio sudah kehadiran 3 orang nasember yang nggak biasa Kita baca dulu profilnya satu persatu ini ya Oke, yang pertama kita ke Dr. Anesia Mayasari Ya, lahir di Mani Anasi, 24 Juli 1989 Dan bekerja saat ini di Pasiansus dong ya Pasiansus, RSUD Haji Buyasin Dan sebelumnya bertugas di puskesmas kurau Oke, mendapatkan gelar dokter dari Universitas Trisati, Jakarta Betul Oke, Dr. Anasia Mayasari, anaknya nanti saya menganggap siapa ya? Dr. Sari Ajaya Dr. Sari, oke baik Dan selanjutnya ada Dr. Enda Reziyademi Karena saya panggil Dr. Sari Nadi, mbak Enda Ajaya Dr. Enda Ajaya, ya oke Lahir di Pelaihari, 13 Desember 1989 Semua kita, ber Oke, berpulang Mendapatkan gelar dokter dari Pasitas Kedokteran Universitas di Konegoro ya Oke, dan untuk pekerjaan sebelumnya bertugas di puskesmas batibati Dan saat ini di Pasiansus, XRSUD Haji Buyasin ya Ini mereka nih pasukan penanganan Covid ya Oh, betul Oke, kemudian Nasus berkini yang ketiga Dan apotekar Muhammad Aditya Esfram Oke, saya panggilnya Nadi apa nih? Mas Adi Mas Adi Oke, lahir di Barbai, 3 Juli 1992 Umburan hari ini tadi Maaf Kehubungan semuanya Oke, baik Bertugas di puskesmas batibati, mas Adi Oke, dan mendapatkan gelar S1 apotekernya Dari Universitas Langung Akurat ya Oke, baik Untuk pembuka, mungkin kita bisa, Dr. Enda silahkan dok Oke, terima kasih Nah, selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang per hari Bincang-bincang sedikit mengenai penggunaan masker Terutama sekarang ini Dimana masker merupakan satu hal yang Sepertinya sudah tidak bisa kita lepaskan dari diri kita masing-masing Iya, betul Jadi kalau kita tidak pakai masker, sepertinya ada yang kurang gitu ya Karena apa? Karena masker ini merupakan Salah satu langkah atau cara kita Gimana untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit Khususnya penyakit yang kita hadapi saat ini Yang disebabkan oleh virus dalam hal ini Penyakit COVID-19 Ya, jadi penggunakan masker merupakan satu langkah yang penting Dan juga tentunya disupport dengan hal-hal lain Seperti kita tetap harus jaga jarang Kemudian kita juga patuh dalam cuci tangan Menghindari kerumunan dan sebagainya Nah, untuk masker sendiri Mungkin teman-teman ini ada yang bertanya-tanya atau bagaimana sih sebenarnya masker ini Yang tepat di bulatannya seperti apa, makannya seperti apa, kapan kita harus menggunakan Mungkin kita lebih dalam lagi dong Ya, oke Baik, mungkin kita ke dokter sendiri lagi nih dong Nggak ada Oke, terima kasih Fri Hai sama Jadi untuk saat ini kan secara seperti yang dokter Enda katakan sebelumnya Kalau masker itu tidak bisa kita Kayaknya itu aneh gitu kalau nggak pakai masker Kalau dilihatin orang Oh nggak pakai masker? Ada Nah, jadi dan alhamdulillah saat ini Tanah Nalut sendiri khususnya ya Memberikan suatu edaran Kita sedang lagi dalam masa percobaan juga Untuk melakukan Maksudnya untuk penggunaan masker sendiri sekarang Iya Kemudian dianjurkan untuk menggunakan masker kain kepada masyarakat umum Nah, sebetulnya masker kain itu seperti apa sih yang baik dan benar Menurut anjuran dari WHO sendiri Menurut anjuran dari WHO, masker kain itu diperbolehkan itu 3 lapis Yang pertama, lapisan pertama itu berbarang kartun maksudnya bagian dalam Itu bagian kartun dan dua bagian luarnya itu adalah lapisan yang tidak menyerah kain Oke Kemudian bahan-bahannya itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dari Mas Adi ya Ya Tapi secara umumnya itu jangan gunakan masker yang mungkin bahannya itu sifatnya terlalu elastis Karena nanti akan mengarapnya kemampuan kolokrasi dari maskernya sendiri Jadi, lebih mudahnya itu gantang-tembus lah Ya kalau terlalu elastis seperti itu Oke, baik sekarang kita ke Mas Adi nih silahkan ya Mas Ya, menambung dari daftarnya siya tadi bagaimana gunakan masker nantinya itu pentingnya Untuk kain itu sendiri dan baca kakak Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa jenis masker yang sering digunakan Oke, baik sekarang kita ke Mas Adi nih silahkan ya Mas Ya, menambung dari daftarnya siya tadi bagaimana gunakan masker nantinya itu pentingnya Untuk kain kita sendiri dan masyarakat Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa jenis masker yang sering digunakan Atau yang familiar digunakan di masyarakat Memang kalau di Indonesia Beberapa masih banyak untuk apa ini dalam artian jenis-jenis masker itu sendiri Kemudian yang paling mau sebenarnya ada tiga Pertama yaitu ada masker kain Biasa disebut masker nantinya Di sini biasanya digunakan itu masyarakat Dimana pemerintah kita sekarang memang lagi bincar-bincarnya Memusosialisasikan ya Ada beberapa daerah yang memang sudah yang mewajibkan masyarakatnya harus pakai masker Kemudian yang kedua yaitu masker bedah Yang umpung bisa digunakan warna hijab Dimana masker ini biasa digunakan tenaga kesehatan di pasitas kesehatan Dan apa yang kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas ataupun klinik Kemudian yang terakhir yaitu masker N95 Nah masker N95 ini khusus biasanya penggunaannya untuk tenaga kesehatan yang langsung pentak erat Atau melakukan perawatan pasien COVID-19 yang Memang suspek atau terkonfirmasi COVID-19 Memang dari ketiganya ini Ada kelebihan dan kurangannya masing-masing Sehingga Memang peruntukan yang berbeda-beda Ada yang untuk masyarakat Ada yang untuk tembaga kesehatan Nanti kita bahas lagi bagaimana perbedaannya berat Oke Baik Dan jangan lupa kita juga mengajak rekan klinik Setia Tanah Pandang NM Untuk berpartisipasi secara aktif melalui line telepon Di 0812-566-75766 Atau bisa memberikan pertanyaan ke nomor yang sama ya Iya betul di BWA kita ya Oke mungkin nanti bisa di cek ya Kalau ada WhatsApp yang masuk ya Oke siap Tapi ini saya mungkin bertanya ya Bagaimana saya ini harus memakai Dan bagaimana cara merawat masker kain yang kita gunakan? Karena paling masker kain ya dong ya Ini dikhususkan untuk bisa digunakan oleh masyarakat Yang tanpa gejala Jadi masyarakat yang punya gejala Seperti Covid itu tidak dianjurkan menggunakan masker kain Tapi apabila tidak memiliki gejala Dan dimiliki orang-orang yang punya resiko untuk terkeluar Covid Itu tidak masalah digunakan menggunakan masker kain Masker kain sendiri Kalau misalnya kita pakai sehari-hari itu Penggunaannya maksimal selama 4 jam Ya untuk perawatannya sendiri Bagaimana sih cara merawat masker kain mungkin ya? Iya betul Ketika kita melepas masker tersebut Kita juga harus perhatikan Apakah bahan-bahan dari masker tersebut bisa dicuci dengan menggunakan air panas atau tidak Apabila bahan maskernya itu bisa dicuci dengan air panas Misalkan bahan-bahan seperti kartun dan spoon bone propil yang manoven itu bisa tahan sampai 10-12 derajat Itu tidak masalah dicuci dengan air panas Tapi apabila masker tersebut tidak bisa bahannya di kef Bisa dicuci dengan air panas Bisa dilendang di larutan kain 0,1% Kemudian digelas dengan air biasa untuk menggunakan residu kain tersebut Kalau di jempol seperti biasa Berarti kalau misalnya punya masker kain ini Mau dicuci dengan air biasa atau dilendang dulu dengan air panas boleh dong? Boleh Tapi dengan penggunaan larutan kain 81% selama satu panit Oke Kemudian rasa kain itu jangan sudah diberikan Tapi dibilang dulu untuk menggunakan residu dari bahan kain tersebut Kan saya kadang penggap nih Apakah kalau menutupi mulut aja gimana gitu Hidungnya kebuka gitu ya Oke banyak terima kasih Jadi untuk penggunaan masker itu sendiri ini sangat penting Karena tidak hanya kita memakai masker Tapi menggunakannya Cara menggunakannya juga harus Benar Nah kalau untuk masker ini hanya menutupi mulut saja Biasanya seringnya kita lihat Jadi itu tidak benar Sehingga untuk tujuan pemakaian masker sendiri itu tidak tercapai Karena tujuannya pemakaian masker ini sebenarnya ada dua mas Yang pertama pemakaian masker ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Jadi dari pemakaian yang terinfeksi Anggaplah pemakaian itu orang sakit Itu tidak menyebarkan ke orang lain Yang kedua juga tujuannya itu sebagai pencegahan Bagi pemakaian yang sehat itu tidak terinfeksi dari luar Seperti itu Untuk penggunaan yang tidak tepat Tujuan ini tentunya tidak tercapai Jadi selain pemilihan bahan tadi Kemudian kapan kita harus pakai masker Dan juga cara memakainya itu sangat penting Mungkin bisa dikasih penjelasan dokter menggunakan masker yang benar Agar tujuannya tercapai Untuk memakai masker tentunya harus menutupi mulut dan hidung Masker sendiri kan seperti yang dijelaskan oleh teman Pak Agit Itu ada tiga macam Yang pertama tadi masker medis Atau biasanya disebut dengan masker bedah Kemudian respirator Contohnya seperti masker N95 KM95 yang sering kita lihat ya Dan kita pakai Kemudian juga yang terakhir adalah masker kain atau non medis tadi Untuk pemakaiannya tentu saja ini harus menutupi hidung dan mulut Untuk masker kain, masker kain non medis ya Kemudian medis dan respirator ini Harus dikaitkan di telinga Telinga Jadi mengitari telinga kita Dan ada juga yang kepala Jadi diikat gitu ya Mbak ya Tidak digantungkan atau dikaitkan di telinga Kemudian harus benar-benar menutup hidung kita dan mulut sampai ke dagu Sampai ke dagu Sehingga kita benar-benar terlindungi Kemudian khususnya ini untuk masker medis Atau masker bedah Itu kita harus pastikan tiga hal dalam pemakaian Oke Yang pertama itu masker medis atau masker bedah Ini harus diganti kalau maskernya perut Maskernya basah atau pusat Itu harus kita ganti Kemudian kita tidak diperkenalkan untuk memegang bagian luar masker Jadi kita sering lihat untuk mempaspaskan di wajah Itu tidak diperkenalkan Karena bisa terjadi kontaminasi lagi Nah jika hal itu terjadi mungkin refleksin Mbak ya Mas ya Refleks kita mau benar-benar mungkin biar pas di hidung Nah jika memang refleks dilakukan Maskernya harus diganti Kemudian setelah diganti masker Kita harus tentunya cuci tangan Kita pakai sabun Iya, cuci tangan pakai sabun dan air 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 Atau bahan yang berbasis alkohol Jika tangan tidak terlihat kotor Kemudian yang ketiga Masker juga harus diganti Kalau kita berada pendangan pasien Dengan kuasepadaan yang cukup tinggi Kontak dengan pasien yang Waktu kita kontak Terlihat pasiennya batuk Misalnya batuk atau bersih Seperti itu Itu harus diganti Cepat diganti juga Seperti itu Seberapa efektif Mbak Kain masker untuk penahan virus? Burak bagus? Mulai ini Mulai ini ya Cuman, cuman Iya benar Kain masker untuk penahan virus Jadi kalau kain masker berarti masker Masker kain ya Masker no medis Nah, kalau masker medis sendiri itu kan Bisa menahan atau memfiltrasi partikel yang Sangat kecil Lebih kecil lagi nanti untuk yang respirator Seperti itu Kalau untuk masker kain Tentunya Lebih Partikel yang disaring itu Tidak sekecil Dari partikel yang disaring Oleh masker bedah dan masker respirator Namun untuk masyarakat umum Itu cukup untuk menggunakan masker kain atau masker no medis Oke Karena terkait dengan tempat Di mana kita harus menggunakan masker tersebut Jadi kalau masker kain kan memang Masker bedah itu memang untuk teman-teman tenaga medis Di fazilitas pelayanan kesehatan Seperti itu Dan untuk yang respirator Juga untuk tenaga medis yang Di mana tempat mereka bekerja itu Melakukan prosedur yang Beresiko Seperti menghasilkan aerosol Mentak langsung dengan pasien Nah, sedangkan kalau masker kain kan Untuk masyarakat umum itu sudah cukup Namun untuk seberapa efektif Tentu saja Itu tergantung dari tempat kita memakan Jadi kita selain efektif Itu harus efisien juga mas Untuk memakai masker semakin Mungkin menambahkan masker yang ada di segi efektif Yaitu Dari segi memang Tadi kontak dengan pasien Memang kalau dari segi efektivitas Memang ada perbedaan Masker kain Masker bedah Sama masker yang MS Jelas kita memang Kalau masker kain Dibanding masker bedah Jelas lebih efektif masker bedah Karena apa? Karena pertama Dari segi bahan Kalau untuk masker bedah Terdapat tiga lapisan Pertama Lapisan terluar Biasanya berwarna hijau Itu yang tahan air Kemudian yang lapisan Kedua Bagian tengah Berfungsi sebagai filternya Untuk filter kumat Kemudian yang untuk lapisan yang terakhir Untuk bagian dalam Bisa Sebagai penyerap cairan Bisa dibolot Atau yang dari hidung Yang terlalu Dibugin Kemudian Kalau dari masker N95 Lebih efektif lagi Dibanding masker Apa yang namanya? Masker bedah Di dalam matian Makanya Bila penanganan pasien yang terindikasi Memang sudah Teruspek Atau terkonfirmasi Positif COVID-19 Biasanya Anjolnya Penggunaan masker N95 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 Oke Baik ya Kalau masker kait itu Idearnya penggunaan maksimalnya Empat jam Semisalnya Sebelum empat jam Udah Kita merasa berat Kita merasa lembab Begitu dong Apakah Itu sebaiknya diganti dong? Jadi untuk masker kait Karena aturan itu kan Sekitar kacang Ya Tapi andaikan Ada tanggal juga yang memperbolehkan Untuk mengganti masker kait tersebut Misalnya Maskernya itu Basah Kotor Atau misalnya Memang ada Rusak Atau gitu kan Kita Harus ganti Masker tersebut Nah Mengganti Makanya diambilkan juga Kalau kita nih misalkan Yang kerja Kita Samu Masker itu Memang Bawa cadangan masker Bawa cadangan masker Misalkan Satu atau dua Kita Sesuaikan dalam Jam kerja kita Kira-kira Di luar rumah ini akan Berapa lama sih Kita di luar rumah ini Kita sesuaikan dengan Jumlah masker yang kita bawa Jangan lupa juga Kita bawa tempat Penyimpanan masker Bukas pakai kita Ya Dipisahkan dong ya Ya betul Dipisahkan Jadi Jangan sampai Kita naruh Masker yang teter Di tempat Yang sama dengan Masker yang Bersih tadi Ya betul Ini akan terjadi kontaminasi Dari masker yang kotor Ke masker yang kotor Oke Baik nih lagi nih Kalau cara melepas Masker yang benar nih dok Karena kan tadi Kita di tempat umum nih dok Di kantor ya Lagi makan Sampai kedagung Itu Saya kasih pencerahan dok Siapa yang mau kasih Terus gak aja Terus lah ya Mungkin saya Kemudian bisa dilambahkan oleh Mas Adit dan dokter Endai Jadi untuk melepas masker sendiri Tadi seperti dokter Endai kataan Kita tidak boleh memudang Daerah ke depan Kenapa? Karena daerah ke depan ini Juga ada daerah yang tepat karet Ya Kita melepas masker itu Kita Misalkan masker Ada masker ada karet Yang terlihat Di Tali di belakang Itu kita pedang-tali ini saja Ya Jangan sampai menyatu Bagian depan Dan setelah kita Melepas masker Walaupun di bagian Tidak di bagian depan Ya Kita harus tetap Mencuci tangan Sabun Sabun Dimana ada pengalir Atau misalkan Tidak ada Air dan sabun Misalkan Kita juga di Area yang Tidak ada tempat Cucitanannya Bisa menggunakan Hand sanitizer Yang berbasis Apologi Oke Mungkin ada yang ingin ditambahkan Dokter Eda? Ya Menambahkan Yang dikatakan oleh dokter Sari Jadi untuk Pelepasan Atau Ya pelepasan masker ini Juga merupakan bagian yang sangat penting Selain kita Menggunakannya sudah tepat Melepasnya juga Kita harus Benar Oke Karena Kontaminasi Dengan Area terpapor Itu Bisa saja Kalau kita Dalam melakukan Kelepasan masker Agak ceroboh Ya mbak ya Kemudian Setelah masker juga dilepas Itu Harus dipastikan Masker Yang dimasukkan Atau ditempatkan Di tempat yang aman Misalnya kita Masukkan plastik dulu Kita ikat Kita Kita ikat lah ya Sampai Tidak ada udara yang Masuk Masuk Kemudian Kita masukkan ke Tempat sampah yang Khusus Tempat sampah Infeksius Atau tempat sampah medis Seperti itu Jadi jangan sampai Di tempat sampah itu Tidak ada Humpus makanan Misalnya Atau Ya Ya Selain Barang-barang yang Terkontaminasi Seperti itu Oke Oke Mungkin Mas Adit Ada yang minta tambahkan? Oke Sebenarnya Cara memperkenalkan maskernya Mungkin Ya Jadi masalah sekarang Masyarakat memang Kalau membentuk Masker Masker bedah Masker N95 Yang diputukan untuk Tenaga Kesehatan Mungkin untuk Kukupan ini Dari segi sosialisasi Kemudian Informasi mungkin Yang lebih kurang Masyarakat bagaimana Penggunaan Masker kair Dari segi Pertama Oke Bahannya mungkin Yang paling sering itu Mungkin hanya satu lapis Mbak Atau dua Sebenarnya Anjuran Sebenarnya Tiga lapis Tiga lapis Tiga Tiga Lapis Tiga Lapis Dengan bahan Kato Selain itu Selain bahannya Kemudian Pembuatannya pun Harus setelah Tiga lapis Kemudian yang paling penting Pada saat penggunaan Maksimal 4 jam Mungkin jadi masalah Ada memang Teman-teman kita Kalau saudara kita Yang bukan jadi Contoh Yang memang Harganya sampai Lapan jam Kemudian di pasar Lalu akhirnya Bagaimana Bisa membawa Lebih baik satu masker Dalam aktian Untuk mengganti Ini Rios penggunaan Setiap Ketika Oke Bu Kuri Ini ada satu Kenalkan Masuk Oke Selamat Oke Assalamualaikum Siap Dima kasih Bungu 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 Silakan Bak Bungu 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 Terima kasih. 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 dalam udara gitu deh. Beberapa rekreksi itu makan dan itu bertahan di udara beberapa jam seperti itu. Solusinya mungkin seperti ibu yang tadi bilang, kita harus pilih tempatnya seperti apa. Kalau mau makan di rumah pilihannya. Pilihlah tempat makan yang mungkin sirkuasi udara itu baik. Dan bukan ruang tertutup yang full AC. Seperti itu. Kalau di ruang tertutup, full AC gitu ya, itu risiko penularan. Malah kudadanya juga berusaha. Seperti itu. Dan kita harus perhatikan juga durasi. Durasi kita berada di rumah-rumah ya, atau durasi kita berada di rumah-rumah dan di ruang tertutup-tutup yang terlalu lama. Mungkin itu tambahannya dari saya. Mereka mungkin Mas Adit? Ini mungkin tambah sedikit ya. Ini berkaitan dengan tadi. Beli yang akan terimakan di tempat umum. Selain sebenarnya untuk menekan penyebaran virus itu, memang selain menggunakan masker kita memang jadi tambahannya yaitu Patuhan cuci tangan, kemudian dari kejaraan, kemudian dari diri kita sendiri. Bagaimana memang kalau tubuh kita merasa pulang fit, kemudian kita mungkin jadi pilihan tidak untuk makan di tempat. Bisa jadi kita bawa pulang. Dalam artian tidak makan di tempat. Karena mungkin melihat dari diri kita sendiri juga. Dalam artian itu kondisi kita fit kan. Soalnya kalau virus itu kondisi tubuh kita tidak fit, nah bisa. Sudah gampang masuk ya virus. Baik, dan ini ada pertanyaannya ini dok. Biasanya kan banyak beredar bahwa orang males nih memakai masker dengan alasan mengurangi asukan oksigen yang diserap oleh tubuh. Karena ketutup ya, hidup, ketutup begitu. Apakah itu benar dok? Mungkin bisa dikasih pencerahan dok? Kalau tidak salah istilahnya hipoksi ya? Silahkan dokter Enak. Jadi sering ya kita dengar kalau pakai masker itu pengalaman. Iya, pakai masker kayak alasannya sesat nafas. Kemudian... Sakit kepala ya. Itu perlu ya. Padahal masker ini sudah... Pertama ini masker, ini masker kita ya. Sudah dibuat, didesain, itu sedemikian tidak mengganggu pernafasan kita. Pada saat kita bernafas menghirup ataupun mengeluarkan udara. Jadi masker ini sudah cukup memadai untuk kita bernafas. Jadi harusnya tidak mengganggu memang. Untuk yang merasa mungkin terganggu, saya rasa itu mungkin karena belum terbiasa. Karena sebelumnya kan, ya sebelum pandemi ini kita ya jarang ya melihat orang dimana-mana pakai masker. Ya biasa saja seperti itu. Nah sekarang kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita harus pakai masker dimanapun, apapun. Nah jadi mungkin hanya belum terbiasa dan penggunaannya itu sendiri mungkin ya Mbak Ya. Mengikat, kemudian menggantungkan. Pertama kalau masker bedah ya, itu kan kita bisa rasa ya kita memakainya seperti itu. Tapi juga tidak mengindahkan harus tertutup. Jadi bukan berarti ini kok kayaknya terkencangan, aku nggak bisa nafas nih aku langgarin aja juga enggak. Jadi kita pastikan juga ini sudah tertutup rapat, tapi tidak membuat kita merasa tertekan. Itu tetap nyaman pakainya ya Mbak. Mungkin kita belum terbiasa saja. Teman-teman yang merasa maskernya itu membuat susah bernafas. Oke. Baik, saya sekali kita sudah di penghujung waktu. Tapi saya bicarakan inklusi statement nih dari masing-masing darah sumber kita. Mungkin ada pesan khusus untuk bergantungan kita mengenai masker. Mungkin silahkan dari datangnya dulu. Oke terima kasih. Jadi di masa sekali ini memang kita sedang menghadapi pandemannya seperti itu. Jadi kita jagalah diri kita sendiri, terutama kita sayang diri kita. Kemudian orang-orang terdekat kita dengan melakukan proteksi, pencegahan hadap kita dan orang terdekat dari sekitar kita. Karena kalau tidak kita harus yang paling kira. Sehingga kalau semua orang sudah menjaga dirinya, menjaga orang terdekat dari keluarganya, dan beserta anak-anaknya, insya Allah berarti akan terdekat semuanya. Dan kita kembali ke masa yang lho maaf. Oh iya. Oke. Baik, Dr. Sari silahkan dok. Pesan-pesan. Pesan-pesan ya. Itu terguna panti masker. Ketika kita kurma. Ataupun ketika kita merasa tidak enak badan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan dengan masker. Kemudian tetap jaga jarak. Satu meter. Dengan orang lain. Dari perubahan. Jangan biar lupa. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Sebelum menyentuh. Mantar. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Oke. Kita sama-sama saling jaga. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Ini tuh pesannya. Oke. Terima kasih dok. Dan kemudian Mas Adit nih. Ada pesan untuk ketan-bunyar kita semua nih? Nah ini untuk masyarakat. Sekarang ini kan akan dilanggannya. Kemudian masker tadi memang wajib. Dalam artian harus diunakan. Jadi setiap empatnya harus diganti kalau memang. Dua sih apa nih. Dua. Kegiatan dua. Bisa berbeda dikerja. Kemudian kalau untuk masker bedah. Mungkin di sini. Memang ada dulu. Ada penyalahgunaan. Jadi. Karena kan untuk masker bedah sendiri. Memang hanya sekali penggunaan. Karena dulu artinya sampai menonjat. Lalu akhirnya. Ada sampai pengambilan kembali lagi. Sama-sama gitu. Nanti misalnya ada nih. Yang berdiakotik mungkin sudah. Karena sudah mulai tersedia. Memang untuk masker bedah. Ya. Sebelum membuang. Bisa diganti terlebih dahulu. Di bagian tangannya. Oh. Sehingga nanti pada saat dibuang. Sudah tidak bisa digunakan lain. Untuk menghindari kenakang baklum oklum ya. Oke. Baik. Saya ucapkan terima kasih. Kehadirannya di studio hari ini. Sudah berbagai informasi yang luar biasa. Untuk pendengaran kita semua ya. Ya betul. Dan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pendengaran yang berpartisipasi. Sudah menelpon. Dan mengirimkan pertanyaan. Sudah. Di WA ya. Di WA kita hari ini. Dan. Akhirnya kamu yang berdua. Amit. Amit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.